Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucaridi yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan 3 pembahasan bersama dengan para nasibur kita Yang insyaallah sunnah sangat fakih dalam keilmuannya Namun sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya wafiat ya Di awal-awal bulan Julijjah ini ya Memperbanyak amalan ini sangat diutamakan Sampai nanti ya sebenarnya Apa namanya kita memang dianjurkan untuk memperbanyak amalan ya teman-teman Namun lebih dianjurkan itu di bulan Haram ya Yaitu di bulan Julijjah ini salah satunya Ya nanti di segmen yang pertama teman-teman kita akan membahas tentang sesuatu yang Apa namanya Yang bukan Dibilang goib juga enggak ya Tapi nanti sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, bolehkah mendeteksi jenis kelamin melalui alat USG? Mohon pencerahnya Ustadz Secara hukum dikatakan oleh Allah SWT Yang mengetahui perkara goib itu adalah Rahim adalah Allah SWT Maka disini dikatakan mengenai tentang jenin Secara definisi dikatakan jenna ya jennu jenina Adalah salah satu perkara yang tertutup Tidak diketahui Biarpun kemudian adanya alat USG sekarang Bisa membantu untuk mengetahui jenis kelamin Tetapi ini bukan satu hal yang pasti Kadang-kadang kita dapatkan Setelah di USG dikatakan laki-laki atau perempuan Tapi justru ketika melahirkan Kita mendapati yang berbeda Nah menunjukkan disini adalah pada titik kelemahan Bukan berarti satu hal yang pasti Karena dikatakan bahwasannya kepastian Perkara goib yang mengetahui adalah Allah SWT Maka disebut dengan jenin sesuatu yang tertutupi Yang kita gak tahu Tapi kemudian boleh gak Maka secara hukum boleh kita USG Untuk mengetahui secara prediksi Bukan secara pasti Jadi keyakinan kita boleh gak 100% Karena dikatakan bahwasannya perkara goib adalah Yang mengetahui Allah SWT Akan tetapi kita berikhtiar Melihat Mencoba Tapi bukan keyakinan 100% Allah SWT Ya teman-teman USG ya Dalam hal ini kehamilan artinya Mendeteksi janin atau melihat Janin ya merupakan perkara yang tertutup ya Ini artinya tertutup Kalau janin itu di perut ya Perut Dari kita Ini sesuatu yang tertutup Dan USG ya Bukan alat yang pasti teman-teman ya Bukan alat yang pasti Hanya prediksi Teman-teman tentu Bagi yang sudah menikah Ya mungkin Menemani istrinya Untuk ngecek ya USG Pengalaman saya ya Pengalaman saya itu Dokter itu bilangnya 99% 99,9% Ada 1% nya ya Jadi memang belum pasti 100% Tapi Memang hanya prediksi Untuk ujenis kelamin itu Sekitar 99% ya Nah Dalam hal ini Tentu 1% itu Maha kuasa dari Allah ya teman-teman Bisa jadi mungkin memang dideteksi Jenis kelaminnya lah Perempuan Namun ternyata Dengan kuatan 1% itu Ternyata yang keluar adalah Laki-laki Dan ini Pernah terjadi ya teman-teman Dan Apa namanya Bukan sekali dua kali Dan ini juga Lumayan sering terjadi Namun Apa namanya Inilah membuktikan bahwasannya USG itu hanya Sekedar alat ya Dia hanya memprediksi Bukan Suatu yang pasti Yang pasti hanyalah Allah Teman-teman ya Allah yang maaf Mengetahui apakah Nanti Keluarnya itu Laki-laki atau Perempuan Namun Biasanya itu Hanyalah sebagai Alat bantu Untuk memprediksi Agar kita bisa Bersiap-siap Mungkin bagi yang ingin Mengetahui Bisa juga kita Untuk tidak mengetahuinya Sama sekali Itu adalah sebuah pilihan Ya Semoga tercerahkan Sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustaz Apa hukum Membaca yasin Dan mengirim Doa Al-Fatiha Mohon pencerahan ya Ustaz Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya